Selamat datang di Violin Room. Ketemu lagi bersama saya, Panji Yudolaksito. Marno Adi Sabutro. Saya Perina Violin. Nah, kali ini kita akan mengupas lagi nih. Mengupas ya, mengupas. Mengupas yang kedua. Mengupas Perina lagi. Nah, kali ini kita akan mengupas dia sebagai guru viola. Terima kasih. Tentang dia sebagai musisi ya. Nah, sekarang sebagai guru viola. Jadi Perina ini punya dua pekerjaan. Yang satunya pemain viola. Satunya guru viola. Betul. Nah, jadi pemain violanya pemain viola profesional ya. Jadi bukan yang main viola di kamar. Kalau orang main viola di kamar itu bisa dikatakan pemain viola nggak sih? Sedang belajar viola. Lebih. Belajar. Belajar sih. Iya, iya. Belajar. Belajar gitu ya. Kalau pemain itu mungkin udah... Sudah di depan umum. Nah, di show off gitu. Iya. Iya. Tapi kalau misalkan jago banget tapi nggak mau show off. Ayo. Berarti dianya belum ini. Belum ada niatan buat ini. Memperlihatkan. Gitu. Atau hanya sekedar hobi ya. Iya. Bisa jadi. Kalau nggak, dia emang... Emang cuma belajar buat diri sendiri. Jadi, kita belajar viola mungkin lihat tujuannya. Atau lihat apa ya. Dia mau dari viola ini mau dibawa kemana gitu. Oke. Kita akan tanya mulai dari... Ngajar viola udah berapa tahun nih? Dari 2015. 2015. Kalau kamu no? Aku 2016. 2016 ya. 2017 lah. Iya. Terus, pertama ngajar. Pertama ngajar itu gimana rasanya dulu? Siapa dulu deh? Kamu. Oh, aku dulu. Kalau pertama ngajar itu ya deg-degan. Materi harus dipersiapkan. Duh, anaknya bisa ngikutin nggak ya? Anaknya tuh bisa mencerna kata-kataku nggak ya? Maksudnya arahan dari aku. Dia tuh bisa nggak ya? Kayak gitu. Sering bertanya dalam hati gitu loh. Caranya menyampaikan supaya dia bener-bener paham. Itu seperti aku. Iya, iya, iya. Bener-bener. Tapi menurut saya ya, nggak semua pemain viola itu bisa ngajarin orang main viola. Bener nggak? Bener. Bener sih. Iya. Soalnya pernah, temenku pernah ketemu, aku main viola nih. Jago. Tarafnya udah, eh jago lah. Tapi begitu tanya, ini caranya gimana? Ya gitu lah. Ya gitu lah kan membingungkan bagi orang yang nggak tahu. Atau dia nyontohin, yaudah gini lah. Nyontohnya tapi cepat. Iya, yaudah gini lah ikutin aja. Kan juga bingung juga. Nah, jadi menurutmu berarti antara bermain viola dan mengajari viola itu adalah dua skill yang berbeda ya? Dua skill yang berbeda. Benar. Kira-kira untuk mengajari viola apa aja yang harus disiapin? Yang pertama adalah materi-materi. Jadi bahan ajar dari usia, siswa usia, misalkan lima tahun nih. Lima tahun sampai delapan tahun. Katakanlah itu kan dari TK sampai SD kan. Itu anak segitu tuh bisa menyerap lagu apa saja. Kayak gitu. Itu harus kamu atur. Lagu misalkan basic, dwingle-dwingle. Dan ini, dan ini. Kayak gitu. Misalkan sudah selesai nih step pertama, teknik. Step kedua, fingering. Skill. Step tiga, masuk lagu. Sambil membenahi teknik, tetap. Setelah itu, setelah masuk lagu-lagu selesai, lagu berikutnya. Lagu berikutnya gitu aja. Gitu. Jadi mempersiapkan materi. Gimana no? Menurutmu, kalau kamu apa yang dipersiapkan no? Laku ya itu hampir seluruhan sama sih sebenarnya. Kayak bahan ajar itu. Terus kayak, cara ngomong sih aku kadang. Penyampaian. Penyampaian itu, aku mau, kalau mau berangkat itu kadang bicara sendiri. Iya, iya, iya. Tapi, kamu seperti ini ya. Kita seperti ini. Nah, kadang aku bicara-bicara sambil motoren itu sendiri. Sebelummu sampai. Terus, selain itu, paling ini, adang aku itu lebih pake kayak lagu-lagu yang misalnya usia-usia anak-anak itu kan aku sesuaiin juga kayak lagu-lagu daerah-daerahnya apa yang segera gitu. Oke. Terus, ngajarin siswa yang umurnya jauh, pernah nggak kira-kira? Pernah dong. Nah, ada kesulitannya nggak? Ada. Kesulitannya ada itu pasti. Usia sekitar 40 tahun. Oh, pernah aku ngajar dokter. Usianya 60 tahun ke atas. Tapi itu belajar online nggak? Belajar online. Menurutmu, kalau misalkan untuk usia yang lebih tua itu, apakah penyampaiannya berbeda atau seperti apa itu? Penyampaiannya harus berbeda, Mas. Kalau yang lebih tua sama yang anak-anak. Saya pernah dapet siswa usianya sekitar 60 tahun. Tapi kebetulan pada saat pandemi itu. Jadi kebetulan kita lesnya online. Dan si Bapak ini mudah, maksudnya mudah menangkap. Mudah tangkap. Mudah menangkap. Jadi memang untuk gesekan masih kurang stabil. Cuma Bapak itu ini loh, kemauannya. Dia motivasinya belajar biola itu semangat sekali. Iya, semangat sekali. Jadi dalam waktu 6 bulan dia les online, dia itu udah dapet lagu sekitar 4 atau 5. Iya, iya. Masuk banyak loh dalam online ya. Dan lagu yang dia request memang. Lagu populer. Lagu populer. Gitu. Kalau menurut Mundur, apakah pernah ngajari orang yang lebih tua itu? Kalau yang pernah sih cuman gak sejauh kayak yang Mbak Erin itu sampai 60 tahun pernah itu diumur paling 3-5an. Dan itu bedanya cuman dia agak keterbelahan buat berkebutuhan khusus. Jadi daya tangkapnya emang dia agak lower gitu. Jadi untuk matas ini ya kayak aku ngomong nih, mau gak mau temponya tak pelanin. Oh, jadi hari ini kita belajar seperti ini. Kalau ngomong orang biasa itu kan, kita temponya agak cepat ya. Agak cepat kalau dia, karena dia selalu, biar dia menyernah dulu. Iya, menyerap dulu. Itu pernah itu. Jadi memang jadi guru biola juga gak semudah yang kalian bayangkan ya. Bisa main biola terus habis itu, oke aku akan menjadi sebuah guru biola. Aku akan menjadi guru biola. Tapi banyak juga latihan yang harus kita... Latihan memahami orang. Latihan memahami karakter orang. Betul, betul. Jadi kalau yang saya alam itu, mengajar biola adalah belajar psikologi. Psikologi terus apa ya. Kalau saya sendiri misalkan ya, untuk anak kecil, dewasa, sampai tua, gaya bahasa beda semua. Beda semua. Gaya bahasa beda semua. Terus apalagi ya, memang anak kecil juga beda-beda ya hari ini ya. Beda-beda. Ada juga yang kalau kita tanya tuh, diem. Ada juga yang ngomong terus. Iya, ada yang ngomong terus. Nah, itu gimana nih cara menghadapinya? Kalau yang anak yang pediem tuh, kita harus mendekati pendekatan. Jadi, dek, ayo dimainkan. Ayo, biolanya nih ya. Ayo, sama misyo. Nih, mis bantu ya. Kayak gitu. Salah satunya seperti itu. Kalau yang, yang ngomong terus tuh. Sudah, sudah. Ayo, ayo, ayo. Duduk, duduk. Ya, ya, sini, sini. Ini pangku-pangku, mis pangku, mis. Yuk, main, yuk. Sudah, nanti ceritanya nanti lagi. Kayak gitu. Gitu. Jadi, memang, misferinya bisa menjadi orang yang berbeda ya. Ketika menemui siswa yang berbeda juga. Jadi, jangan harap kita itu kayak satu muka. Kita memang bisa berubah-ubah memang. Tergantung situasi dan kondisi. Tergantung situasi dan kondisi. Karena itu ya, berarti ya. Karena murid itu kan karakternya kan berbeda gitu. Mau nggak mau kan kita belajar. Di anak, nangunya apa nih gitu kan. Terus, ini mau dibawa kemana gitu kan. Benar, benar. Kita berusaha apa ya. Masuk ke ranahnya dia. Ke ranahnya dia. Oke. Dari tadi kita banyak banget tentang ngobrolin gimana-gimana. Sekarang, ini nih. Kadang banyak juga yang nanya. Guru Biola itu, untuk secara penghasilan itu gimana sih? Apakah menjanjikan? Menurutmu, tapi jangan nyebutin ini ya. Kita akan main range aja. Tebak-tebakan aja. Kalian menembak aja. Kalian menembak aja. Kira-kira. Tapi, biasanya itu. Per kepalanya, kita dapat antara 150 sampai 300 ya. 150 sampai 300. 150 sampai 250. Ya, 250. Ketinggian katanya. Iya, ketinggian. Oke, oke. Jadi, kalian kira-kira sendiri aja lah. Kalau misalkan. Dan, guru Biola itu tidak ada yang dibayar per bulan ya. Maksudnya? Per bulan. Enggak, enggak. Maksudnya dalam artian dibayar tetap. Katakanlah. Oh, per bulan itu gajinya berubah-ubah. Nah, betul. Tergantung ini, apa siswanya. Misalkan, siswanya ada yang belum bayar nih. Ya, enggak gajian. Gitu. Jadi, enggak misalkan sebuah guru Biola. Diburang gajinya maksudnya. Jadi, enggak tetap ya. Betul. Enggak kayak pegawai kantor tetap loh ya. Kadang, bulan ini bisa naik. Bisa naik. Kadang, bulan depan bisa turun dikit. Turun dikit. Naik lagi. Memang, apa, seninya tuh di situ. Dan, Verina ini mengimbanginya dengan, makanya itu. Jadi, pemain Biola Wedding itu, dia salah satu mengimbangi lah. Jadi, untuk balancing. Balancing. Ah, betul. Balancing ini juga sebenarnya. Apa namanya? Refresh, refresh. 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 Jadi, selama dari siang sampai malam di kelas. Setiap weekend aku keluar. Show, meeting. Dilihat banyak orang. Kayak gitu. Jadi, selain refresh, bisa dapetin cuan juga dari situ. Ya. Enak lah. Pengajaran yang disukai, tapi menghasilkan. Iya. Hubi. Pengajaran hubi. Dan, kalau misalkan beda kayak pegawai kantoran ya. Kalau pegawai kantoran kan berangkat, misalkan jam 7, jam 8, pulang jam 5. Kalau kita itu berangkatnya sesuai ada jadwalnya. Sesuai ada jadwalnya, betul. Berarti, Verina ini ngajar Biola hari apa aja? Senin, Selasa, Rebu, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu. 7 hari. Eh, berapa tadi? 7 hari ya? 7 hari. 7 hari. Oke. Berarti, memang dia banyak dicari di Semarang. Jadi, kalau mau belajar sama Verina ya, nanti kepoin aja dia ngajar di mana gitu. Kita akan tidak menyebutkan lembaganya, tapi dia ngajar di salah satu lembaga di Semarang. Berarti muridnya banyak ya, Kak Verina ya? Nah, puji Tuhan. Iya. Di atas 70, Kak. Alhamdulillah. Wah, itu banyak gitu. Kayaknya kalau kepala Marno udah stress nih. Wah. Kalau Marno kayaknya udah gak ketika kamu. Habis itu ditambah materi 25 lagu wedding. Iya, memang. Iya, ada kuat mental. Memang itu apa namanya ya? Selain mental, juga manajemennya ya, Reina. Manajemen diri ya. Betul. Betul. Jadi, kamu ngajar biasanya dari jam berapa nih? Start nih. Kalau start tuh aku jam 1 biasanya. Sampai jam 8 malam. Hampir setiap hari seperti itu. Paling awal tuh jam 11 ada. Itu karena kan ibu-ibu jam 10.30 sampai jam 12.30 satu jam. Habis itu jeda jam 12, jam 1 ada lagi. Dan dari jam 1 itu sampai jam 8 malam tidak berhenti Marno. Kadang-kadang memakannya cuma makan roti aja di kelas sama minum. Aduh, waduh, kasihan kan. Tapi gak apa-apa, Reina. Yang penting masih strong dan jangan lupa bahwa bekal waling ya. Iya, betul. Dan durasi ngajarnya kira-kira berapa hari? Satu kali siswa itu 30 menit. Berarti sehari itu kamu maksimal bisa ngajar berapa orang? 10 gitu? Iya, 10 sampai 13 orang. Setiap hari. Kecuali dari minggu. Hari minggu satu sih, tapi dua minggu sekali. Itu dari luar kota. Iya. Jadi ya buat selingan aja lah ya. Dan buat penggantian misalkan ada siswa yang izin ya. Terpaksanya kita kasih ke minggu. Karena kan dari Senin sampai Sabtu itu sudah padat. Kalau Marno kayaknya udah penggantian nih. Berarti ini, Reina memang wonder woman ya. Wonder woman. Wonder woman ya. Jadi, ya cukup penjajikan ya pekerjaan guru biola dan lain biola ya. Iya, lumayan. Puji Tuhan. Iya. Bisa beli rumah ya kan. Ya, alhamdulillah lah. Sebenarnya, kalau kita ngomong UMR ya lewat banget lah. Lewat banget gitu. UMR-nya kan wedding-nya doang. Iya. Oh iya ya. Berarti kalau misalkan dia antara wedding sama ditambah sama mengelesi ya. Ah, bingung kita ngitungnya. Aku juga ngajar di sekolah tau, Coy. Sekolah pagi? Sekolah pagi. Tapi cuma pelajaran musiknya aja. Sekolah school? Iya. Enggak, pelajaran. Pelajaran musik. Musik tradisional. Tiap hari atau? Seminggu dua kali doang. Seminggu dua kali. Dan itu sehari aja? Enggak, enggak seharian. Dua jam. Oh dua jam. Iya, satu jam mana. Oke. Menurut ini, menurutmu, kalau kesahmu atau, kesulitannya apa sih? Ngajar siswa yang cukup begitu banyak dan padat gitu. Kesulitan yang pertama adalah siswa izin tanpa pemberitahuan. Gitu. Itu gantinya setengah mati. Itu waktunya bisa dipakai untuk siswa yang lain. Iya, jadi bukan berarti kita telit atau gimana ya. Susah sekali. Karena memang kita bener-bener ngatur jadwalnya itu udah setengah mati gitu. Kadang Senin sampai Sabtu itu, waktunya itu aja kurang. Iya. Kayak Marno sendiri juga, wah itu padat merayap gitu. Padat sekali, Marno. Enggak itu, karena aku lagi kuliah aja. Oh iya? Sekarang kuliah apa, No? Kuliah BPG. Oh, Marno ini memang berjiwa pak guru ini. Pak guru. Kuliah keguruan. Terus, ini pesan-pesan atau apa yang harus dilakukan ketika seseorang ingin menjadi guru biola? Bisa mengajar. Itu yang penting. Guru biola. Baca not wajib ya? Baca not wajib. Teknik? Teknik wajib. Side reading wajib. Scale semua tangan ada wajib. Terus, ini cara ngajarin orang itu yang penting itu. Memahami psikologis orang. Keter orangnya itu. Tapi, untuk mengajar itu, kita memang butuh penyesuaian. Jadi, misalkan nih, ngajar awal, kok kayaknya tadi cara ngajarku gak jelas ya, minggu depan diulang lagi, diperbaiki lagi. Gitu dengan pengalaman yang ada. Sudah mengajarkan kita. Gitu. Berarti, nanti makin lama, itu makin terbentuk sendiri ya. Gaya mengejar tiap orang. Gaya mengejar tiap orang. Jadi, memang beda semua. Ibaratnya, saya, Verina, Marno, ini ketika siswa ketemu kita, itu akan berbeda semua. Tidak ada formula yang sama dan patent. Ketika orang mengajar biola itu. Karena memang, gak pernah ada pelajarannya ya, Rin, ya? Gak ada. Gak pernah, ya? Oh, kalau di kuliah ya? Cara ngajar? Cara ngajar. Bukan cara ngajar biola. Biola, loh? Enggak. Kalau biola spesial, gak ada. Kalau, kuliah kan mengajar kelas ya. Kalau biola kan bukan kelas. Itu, ya, individu-individu. Paling kalau barengpun ya, paling maksimal dua atau tiga, ya? Empat. Empat, ya? Maksimal. Jadi, bukan seperti yang ramai-ramai banyak. Ramai, 30 anak, gitu. Nah, itu kita bisa pusing ya, ngajar biola segitu, ya? Pusing satu kelas di luar. Iya, aku pernah ada in orkestra, cuy. Ngajar, ngajar anak banyak, 40 siswa itu. Tapi ngajarnya pakai mikrofon, iya. Oh. Gitu. Jadi, misalkan nih, violin kan dibagi nih. Violin satu, violin dua, violin tiga. Karena kita kan violin semua, kan? Nah, itu nanti aku ngajarin yang violin satu dulu. Abis violin satu selesai, violin dua. Abis itu violin tiga. Abis itu digabung. Nanti yang misalkan masih salah ya, tak panggil anaknya. Ayo nih, kamu masih salah. Perbaiki yang bagian ini. Kayak gitu. Tapi, mereka itu kan basicnya berarti udah, udah less per individunya, kan? Iya, iya. Beneran. Tinggal itu penggabungan aja. Nah, berarti gak bener-bener dari nol. Pro-pro banget, kan? Iya. Iya, iya sih. Cuma kan namanya, skill-nya anak kan beda-beda. Iya. Oh, iya betul. Musikalitasnya maksudnya. Jadi, biarpun, biarpun mereka, kadang-kadang udah less lama, tapi ketika disatuin gitu, tetap gak bisa rata ya. Anak itu paling bisa main sama gurunya. Peking. Udah, kalau gurunya udah gak main, ini sampai mana, miss? Ini gimana, miss? Read miss-nya. Jadi, kadang kita juga butuh jadi guide ya. Guide main buat muridnya. Betul. Aduh. Berarti total murid berapa nih? 75. 75. Ya Allah. Nanti akan saya jadi intam, lah. Murid. Murid 75. Aduh. Itu. Kamu berapa, murid? Jumlah? Rata-rata aja. Rata-rata ya, berrange 25 lah. 25 ya. Aku sendiri berapa ya? Mungkin sekitar 30 atau 35 lah. 30. Nah, tapi itu campur-campur sih. Jadi gak di satu lembaga aja. Itu aku di satu lembaga aja. Iya, berarti kalau kalian mau nyari Kak Verina ini, ya harus di lembaga itu. Di lembaga itu. Kalau di lembaga lain, ya gak bisa. Gak ada Kak Verina. Apalagi kalian mau manggilin Kak Verina ya, udah sibuk. Gak bisa. Maaf. Sudah padat, merayap, membagi waktunya aja, udah susah sekali. Kita mau bikin ini aja lama banget ya. Udah persiapannya. Kira-kira itu ya, jadi buat teman-teman yang pengen biola itu sebagai penghasilan atau sebagai pekerjaan, bisa ya? Dari guru biola. Betul. Bisa. Sangat bisa. Dan di kota-kota besar itu kayaknya sangat menjanjikan ya. Betul. Kecuali kayak misalkan kabupaten itu mungkin masih agak-agak susah ya. jarang. Misalkan kayak aslimu mana dong? Kalau Purwokerto. Banyak. Lumayan ya. Ini udah ini berkembang untuk Purwokerto. Kalau aslimu mana ini asli? Pemalang. Pemalang yang ini sedikit. Pemalang dimana? Sedikit kalau Pemalang ya? Iya. Peminatnya juga siri sedikit. Iya. Mungkin kalau keyboard, gitar, drum mungkin masih oke lah ya. Masih oke. Kalau biola kayaknya kurang. Peminatnya. Tapi kalau untuk di kota besar sih kayak Semarang. Semarang juga termasuknya enggak terlalu yang besar-besar banget ya. Dibanding Jakarta. Tapi peminat Semarang ya musiknya. Itu tuh banyak sekali. Dia antusiasmenya untuk belajar musik itu banyak sekali siswa-siswa Semarang tuh. Gitu. Apalagi wedding. Royal wedding Semarang tuh banyak. Gitu. Banyak grupnya atau banyak client. Clientnya. Client Chinese gitu. Vendornya pun sekarang jadi banyak. Dari yang cuma ngikut dia bikin sendiri. Oh iya. Tahu itu aku. Tapi ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu kan kreativitas. Jadi kita support saja. Support. Betul. Semua harus disupport. Oke oke. Jadi biola untuk menjadi sebuah profesi dan penghasilan sangat bisa. Asalkan serius ya. Asalkan konsisten. Ini kata-kata terakhir nih. Untuk kalian berdua aja. Kalau saya kan udah sering kata-kata. Untuk menjadi guru biola yang punya banyak murid apa sih tips dan triknya? jaga kesehatan jaga mental refreshing ya kan. Kalau udah bener-bener capek udah ya ayo refreshing. Terus abis itu apa ya. Sudah itu aja deh. Jaga kesehatan aja. Kamu no? wakuk ya. Ini aja deh. Memahami setiap kebutuhan murid itu aja. Biar gak hilang. Biar tetap berlanjut maksudnya. Iya, iya. Jadi memang kita memang sama-sama tinggal di Semarang dan guru biola di Semarang itu banyak. Banyak sekali. Tapi peminatnya itu juga banyak. Jadi gak perlu kita takut wah nanti kalau kita gak punya murid gimana? Tenang aja. Tenang. Rezeki sudah ada yang mengatur. Jadi gak usah justru malah sesama guru biola itu ya kayak gini nih. Santai, saling ketemu, ngobrol, terus saling berbagi cerita. Gak masalah. Jadi sesama guru biola saya pengennya itu apa ya gak gak terlalu karena memang rezeki itu udah sendiri-sendiri ya. Tuh. Kalau murid pindah itu wajar. Katakanlah misalnya kita bertiga nih murid kadang ada yang dari sini kesana loncat gak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi buat teman-teman guru biola atau rekan-rekan guru biola juga gak usah dibawa baper ya. Karena itu santai aja. Santai. Kadang nih ada nih aku kan kemarin live nih ada beberapa yang minat banget belajar biola. Yaudah aku langsung kontakin ke administrasinya lembaga itu. Terus nanti siapa yang memang ada jadwalnya sama murid ini yaudah gak apa-apa mbak. Kalau memang gak sama aku ya gak apa-apa. Kayak gitu. Jadi yang sebisanya jadwal si murid jadi gak harus matok harus sama aku ya. aku gak kayak gitu cuy. Jadi ibaratnya biarpun tanya-tanya ke Verina tapi kalau misalkan jadwalnya gak ketemu cocoknya sama yang guru ini gak apa-apa. Iya betul. Jadi ya sesama guru biola itu memang harus saling support lah. Kalau Semarang sih saya rasa iklimnya masih oke-oke aja sih ya. Gak tau kalau di kota lain ya. Tapi kalau Semarang sejauh ini dan sejauh saya kenal guru-guru biola sih masih oke sih. Maksudnya kontek-kontekan masih masih friendly lah. Tapi mungkin juga di kota lain ya mungkin agak keras itu ya bisa jadi. Mungkin karena iklim kotanya ya. Tapi kalau disini kayaknya iklim kotanya itu masih yang secuk-secuk lah. Itu. Jadi buat kalian kalau mau jadi guru biola itu sangat menjadikan. Dan yakinkan orang-orang di sekitar kalian kalau guru biola itu bisa hidup dari biolanya. Iya. Aku tuh diremein tau gak? Ya mungkin karena mereka gak tau 75 kali. Pernah. Apa yang tanya gini? Kamu kan S1 gitu. Terus kok ini gak ini aja didaftarin aja kok ini PNS. Kayak gitu. Ya mbak aku udah ini kok udah ngajar kok gitu. Ngajar ngelesin. Iya. Tapi kan gak PNS. Kayak gitu. Oh yaudah. Iya. Gak apa-apa deh mbak. Gitu. Yaudah. Aku gini aja deh. Kayak gitu. Ya memang cukup. Memang untuk orang umum dan orang yang belum tau kadang mungkin guru biola itu dipandang apa ya 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 mungkin karena mereka mungkin gak tau juga gak tau penghasilan dari guru biola itu kalau di total itu berapa. cuman kita memang kerja gak pake seragam. Puli aku baru-baru kerja coy. Nah ini sesantai ini itu mungkin yang membuat kita tidak terlalu di kerja sama enggak sih. Gitu. Sampai kadang temanku itu ada yang tiap hari itu pagi di rumah. Iya. Ya dikiranya tuh ini orang itu kerja apa. Iya. Bangun siang. kadang masih nyopin anakku di luar terus dia berangkat pake seragam gitu. Ya pagi. Ya gitulah. Jadi kita itu kayak kerja tuh kayak underground gitu ya. Underground. Iya. Gak terlalu gak terlalu wah dan gak terlalu apa tapi ada hasilnya gitu. Ya kalau kalian ini bayangin aja lah hitung aja misalnya kayak 75 atau 80 dikali. Udah kalinya kali sendiri berapa tuh tadi range-nya. 150 sampai 250 dikali aja tuh itu udah kelihatan kok. Udah kelihatan Guru Biola sangat menjanjikan dan peluang Guru Biola itu masih cukup besar. Siapapun bisa dan setiap orang punya ciriah sendiri-sendiri jadi tidak ada persaingan sebenarnya di Guru Biola itu. Karena memang beda. Oke kira-kira cukup panjang ya. Ya. dan sejauh ini kita masih terkejut dengan angka 75 dan akan saya jadikan thumbnail di sini. Kalau kalian mau jadi Guru Biola yang sukses kalian harus nonton ini. Nonton ini. Betul. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga video ini membantu kalian. saya Panji Judo Laksito Marna Hadisabutro Saya Ferina See you on the next video. Sampai jumpa. Tidak jumpa. Tidak jumpa. Tidak jumpa. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati